Oke, salam kekawan Capkan. Terima kasih banyak karena sentiasa bersama saya di channel saya ini. Dasarab kekawan di luar sana saya dan sehat seperti biasa. Pencerahan saya berkenaan dengan isu yang mana kalau kita lihat politik kita hari ini, terjadinya isu politik yang ada hari ini adalah hasil daripada mereka yang tidak nak Datuk Si Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Hasil daripada apa yang mereka telah lakukan, inilah politik yang telah kita alami hari ini. Dan apa yang kita alami hari ini adalah daripada hasil politik yang mereka telah buat untuk tidak memberi ruang kepada Datuk Si Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dan perkara ini kalau kita lihat hari ini, kita lihat banyak isu yang seperti UMNO, seperti PAS, PPBM, mereka bercakaran sesama sendiri. Jadi, kalau daripada pihak pembangkang ataupun daripada Datuk Si Anwar Ibrahim sendiri, kalau dia mengeluarkan kenyataan ataupun pihak-pihak pembangkang mengeluarkan kenyataan, ini pada saya ini adalah satu yang betul dan ini adalah sesuai karena mereka ingin kembalikan mandat rakyat yang mana telah diamanahkan oleh rakyat pada PRU ke-14. Tetapi kalau orang daripada contoh yang mana kita lihat hari ini, ramai orang-orang politik UMNO membuat statement, membuat kenyataan, ataupun buat live video, pada saya, mereka harus pikir, hari ini punya kerajaan yang mereka nak balun, yang mereka nak marah adalah terhasil daripada apa yang mereka buat. Terhasilnya daripada mereka takut Datuk Si Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Dan, jikalau mereka rasa kerajaan hari ini tidak betul, mereka patut keluar daripada gabungan yang ada. Saya lihat ramai orang-orang UMNO, ahli politik UMNO, membuat kenyataan tiap-tiap hari, buat video live, apa semua. Tidak guna. Sekarang ini, Presiden UMNO paling senang sekali keluarkan UMNO, habis cerita. Dan, apa yang berlaku hari ini, isu-isu dalurat, isu-isu parlimen, semuanya boleh diselesaikan. Kalau mereka keluar, ini saja. Perkara mudah. Tidak perlu mereka nak buat live di Facebook, mendesak Perdana Menteri, nak mendesak itu. Sekarang ini, kuncinya ada pada UMNO. UMNO keluar, selesai masalah. Ini sahaja. Tidak perlu nak bangkitkan isu ini, bangkitkan isu ini. Kenapa mereka berdolak-dalih-berdolak-dalih? Karena mereka inginkan sesuatu daripada kerajaan yang ada. Kalau kita lihat Presiden dia, buat kenyataan hari itu, berkenaan dengan isu peruntukan. Yang mana dia kata dia dapat 100 ribu, yang lain dapat 3 juta lebih. Jadi, sebagai orang politik Jika betul-betul mereka nak keluar Keluarlah hari ini, keluarlah sekarang Tidak perlu nak menceritakan isu dalurat Tak perlu nak menceritakan isu parlimen Yang berhak menceritakan isu-isu ini adalah pihak pembangkang Karena mereka wajar mengatakan hal-hal ini Karena ini adalah mandat rakyat Dan juga, keupayaan mereka untuk menumbang kekerjaan hari ini Bukan berada di tangan PH Keupayaannya adalah berada di tangan UMNO Dan kita lihat Apa yang berlaku hari ini? Kita rakyat melihat Yang kita rakyat menderita hari ini Hasil daripada pengkhianatan yang telah berlaku Kita lihat Pandemik yang ada hari ini Ini adalah terhasil daripada Di sebelah sana Kerajaan yang ada hari ini Gabungan daripada Apa yang mereka dah buat Jika perkara ini mereka tidak lakukan Tidak berusaha untuk tumbangkan PH Hari itu Perkara ini tidak berlaku Hari ini UMNO mendesak Seperti ini, seperti itu Tidak ada gunanya Kerana kalau betul-betul mereka nak desak Keluar saja daripada Kerajaan yang ada hari ini Itu paling selesai Paling mudah Selesai masalah Tidak perlu nak keluarkan statement ini Tak perlu orang dia nak keluar dalam TV Tak perlu nak keluar dalam berita Tak perlu pemuda lah Pemudi lah Wanita kita lah nak keluar Untuk nak buat cerita statement seperti ini Strategi seperti ini Tidak ada cerita itu Cerita paling mudah keluar Daripada gabungan yang ada Bersama PN hari ini Full stop, habis Dan ingat Rakyat juga harus melihat bahwa Ini adalah hasil daripada UMNO, PAS, dan Bersatu yang ada hari ini Ini adalah hasil yang kita lihat hari ini Apabila berlaku seperti ini Seperti mana yang kita tahu Berlaku rampasan Ke negeri Negeri-negeri yang ada Dan terakhir itu berlaku dekat Sabah Inilah hasil yang kita lihat hari ini Mereka nak berdalih sana Berdalih sini Isunya dulu Kerana mereka Tidak nak Datuk Si Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Kerana mereka inginkan kekuasaan sementara Akhirnya yang menderita rakyat hari ini Ini hakikat Kalau UMNO tidak bersekongkol Dengan Kerajaan yang ada hari ini Tidak jadi mereka memerintah Kalau PAS tidak masuk Bersekongkol Tidak jadi kerajaan hari ini memerintah Ini adalah hakikat Yang kita rakyat harus lihat Dan apa yang Statement yang orang-orang Daripada parti sebelah sana kata pun Pada saya lah Saya sebagai rakyat melihat Saya tak boleh terima Sebab itu ramai orang Juga tidak suka dengan Tun Kerana apapun yang Tun kata hari ini Rakyat dah muat Apa yang dia telah lakukan kepada Datuk Si Anwar Ibrahim Perjanjian mereka Dia betul tak ada deh Hari ini statement dia pun Kalau kita dengar pun lain daripada Yang sepatutnya Lain daripada perjanjian mereka Ada dia cerita perjanjian dia Waktu dia bersama dengan PH Setelah dia jadi Perdana Menteri Dia harus letak jawatan Dua tahun yang dia punya cerita Tak ada kan Jadi inilah isunya Orang-orang ini takut Datuk Si Anwar Ibrahim Nak jadi Perdana Menteri Tetapi rakyat Mau Datuk Si Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri Golongan-golongan Elit yang ada di atas Memang takut Datuk Si Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri Isu-isu ini sebenarnya banyak Tetapi kalau saya nak rungkaikan dengan satu persatu Nomor satu mungkin saya tidak layak Untuk nak bercakap sebagai rakyat Tetapi saya sebagai rakyat juga Boleh membaca Boleh melihat Boleh memikir Jadi saya tahu sedikit juga Tentang isu-isu Kenapa mereka takut sangat Dengan Datuk Si Anwar Ibrahim ini Dan mereka mainkan isu Seperti DAP No Anwar No DAP ini semua Ini yang mainkan dulu ini siapa? Bukankah yang mainkan ini Orang-orang UMNO? Dan orang-orang yang cari makan dalam UMNO? Pemimpin UMNO? Sampai hari ini masih lagi mengatakan itu Apa motifnya? Mengatakan No Anwar? Orang yang mengatakan No Anwar ini Apakah dia hebat daripada Datuk Si Anwar Ibrahim? Tidak juga Apalagi kalau Macai-macai itu Ada macai-macai yang terbuang Daripada PKR Tak boleh mencari makan lagi dalam PH Terpaksalah Menjadi pembodek Di dalam parti mana yang dia boleh masuk hari ini Ini adalah hakikat Jadi kalau kita nak mempercayai Kata-kata yang seperti ini Kita akan Susah selamanya Mungkin Kawan-kawan di luar sana Ada yang tidak pernah Merasa Duduk di luar negeri Saya tidak mengagumkan Duduk di luar negeri itu Tetapi Kalau kita pernah Duduk di luar negeri Kita boleh Bezakan Keadaan Malaysia Dengan keadaan Negara lain yang ada Apalagi kalau Negara maju Sepatutnya Kita dah boleh Bergerak Ke negara Ke arah negara maju Seperti mana Saya ambil contoh Seperti Singapura Tidak perlu jauh lah Tidak perlu nak cerita Astrolia Tak perlu nak cerita Europe Pemimpin kita juga Tahu Hal ini Sepatutnya kita Ambil contoh yang baik Dijadikan teladan Dan untuk kita Bangunkan negara kita ini Tapi apa yang Pemimpin kita buat Mereka sebenarnya Cuba untuk Memperbodohkan rakyat Supaya rakyat ini Berada di Otak yang mana Tahun Enam puluhan Tujuh puluhan Jadi mereka Pikir rakyat ini Kurang cerdik Tetapi untuk Generasi-generasi Baru ini Rakyat ini Sudah boleh berpikir Hari ini Kita rakyat Melihat perkara ini Jadi Mereka harus pikir Bahwa Apa yang berlaku hari ini Adalah Daripada hasil mereka Jadi tidak perlu Saya tidak Mengkritik Sembrono Hal-hal Seperti ini Tapi apa yang saya lihat Apa yang saya dah Pertontonkan Bebulan-bulan ini Daripada Start Tumbangnya Kerajaan PS ini Dan Selepas itu Beberapa bulan Kita lihat Mula Orang-orang Amno Mempertikaikan Ini Tidak perlu Dipertikaikan Pemimpin kamu Sepatutnya hari ini Keluar terus Daripada kerajaan yang ada Selesai masalah Selesai isu dalurat Selesai isu parlimen Selesai isu Orang tak suka Kerajaan yang ada Hari ini Tetapi Kalau tidak keluar Hanya cakap saja Sampai bila-bila Tak akan menjadi Inilah hasilnya Takut sangat Dengan cerita-cerita Yang dimomokkan Apa yang diisukan Dengan DAP Apa masalah DAP Karena DAP Menang banyak kerusi Karena DAP Mempunyai pemimpin Yang bijak Karena DAP Mempunyai pemimpin Yang telus Tidak boleh Bila orang DAP Berada dalam kerajaan Kita tidak boleh Nak merompak Nak mencuri lagi Duit rakyat Ini saja sebenarnya Hakikatnya Karena Kita dah tahu Apalagi kalau Orang-orang Cina Mereka Walaupun adik-beradik sendiri Kalau dia kerja Tidak bagus Kontrak pun Dia tidak akan bagi Dengan adik-beradik dia Ini hakikat dia Ini kalau mereka Buat kerja sendiri Di company mereka Saya puas kerja Dengan Cina Saya tahu Walaupun adik dia sendiri Dia tidak akan bagi Jadi kalau dia Pegang kerajaan Begitulah dia Jangan haraplah Kalau nak berkroni-kroni ini Ini yang mereka takut Ini sebenarnya Mungkin Kawan-kawan lihat Ini hal kecil Hal yang Mungkin Remeh-temeh Tetapi ini isu yang sebenarnya Ini nampak remeh-temeh Tapi isu besar Karena susah Nak dapat rasuah Ini yang mereka takutkan Selama ini Mereka bertangkat Senang Ada kenal orang dalam Boleh dapat projek ini Boleh ini Ini hakikat Hal kecil Tetapi inilah yang merosakkan negara Ini satu part Tentang DAP itu Yang mereka takut Banyak isu lain lagi Jadi Mereka risau Bila kerajaan yang mereka nak buat Yang mereka katakan Sebelum ambil alih Kerajaan dahulu Mereka dah mengatakan Bahawa Nak membuat Kerajaan Melayu Islam Saya cakap Tidak boleh Hari ini Kalau yang Non-Muslim ada di Parlimen yang ada Keluar Yang Sabah Sarawak itu Sudah cukup Tumbang kerajaan Hari ini punya kerajaan Tidak akan boleh Tidak akan boleh Hanya untuk kaum Melayu Untuk orang Islam Tidak akan boleh Ini tidak akan berlaku Tapi pejuang-pejuang ini Macai-macai ini Memikirkan hal seperti itu Kalau kamu memikirkan hal seperti itu Kamu duduk di negeri kamu Keluarkan negeri kamu Begitu Sekarang ini namanya Malaysia Pemimpin setiap kaum Setiap suku Setiap daerah Itu beza-beza Tergolonglah Daripada Orang China Orang India Orang Melayu Orang Banjau Orang Bedayu Orang Kanazan Orang Iban Orang Melanau Ini yang berlaku Di negara kita hari ini Tapi dimomokkan Dengan cerita-cerita Yang lama Yang dah lapuk Rakyat keliru Sudahlah Jangan membohongi rakyat Keluarkan fakta-fakta Yang betul Hari ini saya lihat Cyber-cyber trooper Kalau contoh Daripada PAS Memakihamun orang Untuk apa? Keluarkan fakta kamu Jadi Macai Jadi cyber trooper Yang beretika Keluarkan fakta Yang rakyat mulai dengar Ini hari-hari asik DAP DAP Kita lihat hari ini Tadi saya tengok Saman Datuk Seri Dr. Muzahid pun Orang yang saman Boleh dapat Yang kena bayar Pula kepada dia Peliklah dunia ini Dunia Malaysia Jadi kita sebagai Anak muda Pelapis-pelapis Untuk kita lihat Negara kita yang maju Kalau kita tidak berubah Hari ini Kita akan kekal Seperti mana yang saya selalu katakan Yang nak mewariskan Mewarisi negara ini Adalah kita Pemimpin kita yang ada Yang kita nak Membodek hari ini Maaf cakaplah Tak lama lagi Dalam dunia ini Paling mereka boleh hidup pun 30 tahun lagi Nak mewarisi Negara ini Kita Ingat itu Kalau kita Ada pemimpin yang tidak ada Kualiti Hari ini Akan datang Kita tetap pemimpin Oke Sekian saja dari saya dahulu Dan saya harap Pencerahan saya kali ini Ada manfaat Untuk kawan-kawan Dan Saya harap Kawan-kawan Faham apa yang saya Nak maksudkan tadi itu Berkenangan dengan isu Tolak Datuk Si Anwar Ibrahim Tetapi Yang mastermindnya Kita harus tahu Bahwa Tanpa mereka Membuat Cucuk ataupun Meracun dari belakang Hal ini tidak terjadi Dan bila terjadi Mereka sibuk nak keluar Inilah Yang Sibuk mereka nak keluar Sibuk mereka nak Mengatakan kerjaan hari ini Tidak bagus Tetapi mereka masih berada Dalam kerjaan So inilah So sekian dulu dari saya Dan sekian Terima kasih Dari saya Thank you